Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan mereka menyampaikan yang menjadi permasalahan utama beberapa Satu adalah soal pupuk, kelangkaan pupuk, apalagi pupuk bersubsidi Dan mereka menyampaikan bahwa sebaiknya sudah harus ada langkah baru untuk memastikan bahwa terjadi kekerjaan pupuk sesuai dengan kebutuhan yang ada di petani Dan kebutuhannya sudah bisa diprediksi sebetulnya Karena siklus produksi itu kan dari tahun ke tahun sama, dari musim ke musim sama Tinggal supply pupuknya